Intro Semangat pagi Sobat Mutu Pak Budi Ada teman-teman yang bertanya pada saya nih Pak Budi Kalau ide itu tercetus dari individu Apakah perlu dibuatkan tim Apakah ide person ini bisa dituangkan sendirian Ya memang selain tim ya QCC Memang Isikawa dulu perkenalkannya QCC Tapi sebenarnya juga perkembangannya selanjutnya itu bisa individu Nah individu ini biasanya lingkupnya memang lebih sempit Artinya tempat dia kerja Jadi pada saat dia pekerja Dia merasa ada sesuatu yang dia bisa lakukan lebih baik Nah kemudian dia usulkan tapi gak sekedar usul Tapi kalau usulannya sama manajemen oke Coba uji coba gitu Lanjutkan gitu ya Nah kemudian dilakukan uji coba Kalau memang oke dikasih laporan Emang bagus ya bisa jadi standar baru juga Dan standar baru ini tidak hanya buat si individu itu Kalau relevan itu bisa juga diterapkan otomatis jadi standar di organisasi itu Untuk proses yang sejenis Oh diimplementasikan di tempat kerjanya ya Ya jadi jadi standar Pokoknya semua proses ini akan berlaku seperti yang hasil improvement itu Nah tapi memang individu kadang-kadang mungkin kesulitan lakukan sendiri Misalnya misalnya orang HRD Orang HRD mau buat sistem absen yang bagus yang sophisticated biar update Biar ada titip-titip atau apa Biar ada miss ya Biar ada karyawan-karyawan lainnya Nah biar itu terus kemudian dia punya ide Nah tapi ide ini membutuhkan pemahaman tentang IT Dan orang HRD mungkin IT-nya kurang ya Nah itu boleh aja Jadi Oh minta tolong Minta tolong Jadi si pengusul bersama pendukungnya mungkin orang IT Itu bisa juga gitu Oke Jadi individu itu bisa lebih dari satu juga ya Pak Budi ya Tapi tidak berkelompok gitu Ya jadi satu dengan pendukungnya Oke Itu kita kenal sebagai quality control inisiatif Ya atau mungkin banyak perusahaan sebutnya sebagai sistem saran Bukan sumbang saran ya Bukan saran yang sumbang Sistem saran Saran tapi tersistem Itu pengelolaannya ada juga ya Pak Budi ya Ya sebenarnya secara struktur di organisasi mungkin bisa sama dengan yang QCC ya Jadi ada komite memang komite inovasi atau komite mutu atau apa ya Ada fasilitatornya dan mungkin di bagian tertentu ada tim ya QCC ya seperti minggu lalu kita udah bahas Tapi juga individu-individu yang punya ide juga bisa lakukan improvement secara inisiatif gitu Jadi sendiri atau mungkin dengan mitra pendukungnya Nah gitu ya Pak Budi ya Nah jadi teman-teman sobat mutu Jadi untuk individu apabila memiliki inovasi dan improvement perbaikan di tempat kerjanya Bisa dilakukan secara individu ya Pak Budi ya Dan buat teman-teman sobat mutu yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai ICI, quality control inisiatif Quality control inisiatif Bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar Oke? Oke Semoga bermanfaat ya Semoga bermanfaat Salam inovasi 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 Salam inovasi